ya lu bukan gua sini 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 kamu dimana Neng katanya kamu udah siap mau kantor polisi ayo tadi aku kesana sama om kamu sama ibu kamu tuh ibu kamu ngapain gua kabur sedangkan di sini aja tempat tinggal gua ini apartemen siapa yang bayar gua pake uang gua sendiri sombong kali ku tengok-tengok ini gua beli pake uang gua sendiri loh boong kamu boong oke halo guys kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media oke teman-teman jadi kali ini kita bakal ngeliat update-an tentang klarifikasi loli gua udah gak sabar banget akhirnya dia klarifikasi ya sebenarnya untuk kevalitan sendiri itu adalah dari orangnya ya guys ya bukti-bukti yang orang yang aku tampilkan itu belum semua belum tentu semuanya valid tapi kita harus dilihat juga dari sisi orangnya nih ya guys yaitu si loli Oke kita lihat klarifikasinya seperti apa buat teman-teman yang baru mampir jangan jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya yang udah klik tombol subscribe gua selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih guys jangan lupa juga terlakukan like comment share dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di upload guys yaudah kita gak selamat kita mulai videonya sering juga let's go oke kita lihat dulu tentang si Laura alias yang dikenal dengan loli disini profil instagramnya sendiri ancas ada foto Fadel doang seseorang ya yang lain-lain gak penting lah Fadel doang ya disini keliatan banget guys ya wow dan jumlah pengikutnya gak main-main hampir 800 ribu guys oke kita lihat dengerin klarifikasinya let's go part 1 hamil dan abursoe klarifikasi tentang fitnahan hamil dan abursoe oke disini dia ngetek apa devisi humas pore DPR RI Ahmad Saroni 88 DPR? kenapa dia ngetek DPR? aneh kali ya Listio Sigit Prabowo Polda Metro Jaya oke masuk-masuk lah Polda ya Komnas HAM Komnas Anak Komnas Perempuan Komnas HAM KPI Pusat kok ada KPI oke ya KPAI official IPAID ini enggak dia ngetek DPR yang paling gak masuk akal DPR ini apa hubungannya DPR ngurusin-urus hidupnya loli guys emang sampe ke DPR ya masalah ini bakal didiskusikan ya kayaknya enggak deh yaudah 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 kita lanjut dengerin klarifikasinya jadi disini dari kemarin kan gue udah bikin video tuh satu klarifikasi di mobil tapi kan kalian tetap gak percaya nah disini gue pengen kasih tau kalian emang kalian pikir gue gak bikin klarifikasi gue gak punya bukti enggak emang kalian pikir gue dari kemarin dan sekarang ini gue bikin klarifikasi kayak gini karena gue gak punya bukti enak aja gue punya bukti ya dan buktinya itu real ya enggak palsu ya ini beneran statement dari dokter ya bahkan ada fotonya juga tapi gue gak perlu kasih tau buktinya disini tapi saya gak perlu kita butuh bukti ya buat ditampilkan tapi gak boleh mau kamu apa loli ya karena gue gak haus validasi ya gak haus validasi gue bukan orang yang dikit-dikit posting ini posting itu posting ini buat kalian apa namanya kalian oh iya ternyata gini oh gak perlu ya lah disini kan udah main polisi yaudah lah eh eh lori ika lori eh kamu kan klarifikasi buat memperbaikan nama kamu kan kalau kamu tanpa bukti buat ke netizen itu sama saja bohong gak jauh beda sebelas dua belas sama si fadel klarifikasi tanpa bukti gimana orang percaya coba sebenernya kalau kamu ninggal nunjukin bukti surat dari dokter kamu tidak melakukan aborsoi ini clear klarifikasi kamu bakal bersih nama kamu itu doang malah kayak fadel bah tanpa bukti klarifikasi tunjuk aja langsung ke polisi ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi ngapain pasti kan nanti gue dipanggil nih dipanggil ya ya gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini ya bingung banget gue tau gak gue bingung kenapa disini yang korbannya siapa yang ngelapor siapa sedangkan yang ngelapornya itu pun udah gak ada hubungan sama gue selama dua tahun gitu loh dan dia sendiri juga yang ngebilang kalau gue bukan anaknya lagi tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk kok tiba-tiba anak gitu kok tiba-tiba ibu hei dia itu peduli gak tau ya hati seorang emang itu masih peduli tandanya sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi gue udah dikeluaring dari kakak gue udah ini gue udah itu dia bukan ibu gue lagi tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor berarti apa keliatan doang disini masa belum keliatan kalau misalnya kalian belum keliatan berarti kalian udah udah tercuci otaknya sama dia tercuci kita berarti kan dia disini pengen keliatan seperti ibu yang baik kan bukan seperti ibu yang jahat bukan seperti ibu yang melantarkan anaknya gitu ya itu aja sedikit nanti gue akan bahas ya jadi disini bahkan hijab gue pun ya hijab gue pun diejek sama kalian semuanya ya emang kalian pikir pake hijab itu untuk main-main ya gimana kita gak ngezek ya ngezek ya ngezek di bukti chatannya si cindi ya kalian tau lah orangnya si cindi dia menampilkan bukti chatnya si loli cindi pake hijab cindi rasanya adem banget tapi kamu boleh menunjukkan ke pacar kamu pacar pake hijab dilepas itu buat pacar itu ajarannya udah salah tapi ya udah lah oke lah oke 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 mungkin dia belum terlalu paham ya guys ya oke gue gak bermasalah jilbab lah emang kalian pikir pake hijab itu sembarangan yang cuma tinggal pake hijab terus udah gak ada niatnya gue pake hijab dari hati gila gue pake hijab bukan karena gue pengen menutupan sesuatu bukan karena gue pengen nutupin kehamilan atau ha** yang kalian semua bilang atau kekerasan yang gue dapet gila gua islam cuy emang udah wajib harusnya pake hijab harusnya orang yang pake hijab disupport dong gitu loh ini malah dijelek-jelekin loh duh gue gak habis pikir gila banget sumpah dan lu ya sindik ya ya lu bukan gue sindik-sindik sindik-sindik ngapa nunjuknya jadi ke gue sindik ya sindik-sindik bukan gue ke gue nge-upload nge-upload screen record screen record vece lu eh asal kalian tau ya di dalam vece itu yang gue pake tank top ya yang gue pake tank top abu-abu ya itu disitu gue bukan curhat sama dia ya gak ada gue curhat sama dia ya disitu gue nelfon dia gue vece dia karena inisiatif gue sendiri karena gue ingin meyakinkan dia karena kalo gue punya kalo gue akan ngebayar hutang ya disitu gue gak ada curhat satupun oh iya gue hamil gue eh gue gak ada ya gak ada oke oke ya dan disitu pun gue pengen tidur makanya gue pake tank top sama cara pendek ya dan lu liat dong sekarang gue gimana sabar sabar gue sekarang udah pake hijab nih sabar sabar gila lu ngapain lu nge-screen record ke screen record kayak gitu anj** gila gua kemana-mana disini gua udah pake hijab ya gua yang malu gila gua diliat-liat amal orang gara-gara siapa gara-gara lu lah lu ya ngapain lu nge-screen record ke screen record kayak gitu anj** ya sabar lo liat katanya kan lu udah pake jilbab ya saya udah mulai lulu tadi sudah mulai lulu saya pake hijab tapi kamu nge-sare-nge-sare kayaknya klarifikasi yang baik-baikan enak ya malah dimarah-marah kita ya seakan-akan dimarahin saya kamu karena gue pengen nge-bilangin lu gue gak akan kemana-mana dan gue akan ngebayar hutang pada saat itu gila lu dan gue gak punya hutang 400 juta ya gue cuma punya hutang sama lu 30 juta ya jangan lu lebih-lebihin dan lu bikin-bikin gila si Cindy bohong akan gue bahas nanti di part selanjutnya klarifikasi pake part gak jauh beda sama si Fadel gila lu sampe dibilang katanya gua dipukulin kan gue disitu udah bilang kalo ke lu karena kalo gue kejedot dan disitu pun lu sendiri yang ngomong ya Cindy ya disitu pun lu yang ngomong ya Loli sih ngomong ke aku sih kejedot tapi aku sih apa namanya berpikiran kalo dia sih dipukul ngapain lu pikiran kayak gitu ngapain ngapain gila kalo gue udah bilang kejedot ya kejedot ngapain lu pikiran kalo gue dipukul sama Fadel terus kalo misalnya lu badan lu biru lu kan juga punya pacar nih ya terus kalo misalnya badan lu biru ya terus nanti gue juga juga salahin pacar lu gitu karena itu dipukulin karena itu pemikiran gue iya wow gila lu gila lu anj** lu gila gila iya gila gua disitu gak tau ya itu lagi di scream record anj** lu gila padahal disitu gue niat baik Loli sabar katanya sudah pakai hijab ya temen-temen tapi omongannya masih sama tanpa pakai jilbab ya kasar sekali omongannya ini tidak tidak boleh dicontoh ya buat orang yang berhijab jangan sama ini gua baik loh gua selalu ngebayar hutang gak pernah gua gak ngebayar hutang lo sampe dibilang katanya gua nyicil dari live terus 2, 3 bahkan 5 juta kemana yang gua kasih ke lo ampun loli hutangmu banyak tapi 5 juta paling besar ini menandakan 5 juta paling besar ya temen-temen tapi sombong kali bah terus chat dia live bayar pake koin kan ada buktinya di WA ya kenapa lu cuman ngebilangin lagi live nanti akan gua bahas lagi di pilihan selanjutnya disini gua pengen fokus dulu tentang kehamilan banyak banget kreditkasinya dan lu ngagel katanya gua udah abor coba kasih tau disini sama gua buktinya gua aborsi dokternya sama siapa di apa namanya rumah sakit mana jam berapa statement dari dokternya juga lu bawa kalau pada saat itu gua aborsi ya jangan lu ngomong 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 tanpa bukti ya kasih tau dong ke gua sini yang tadi bukti tadi tuh yang 4 tadi tuh kalau lu ada buktinya baru lu bisa ngebilang kalau gua aborsi disini gua juga hamil lu bilang kan kata gua hamil ya coba kasih tau buktinya dari dokter ya nih itu kalau ada bukti namanya TSPEC ya TSPEC dengan garis 2 yang kotokan dia ya dimana pada saat kehamilan itu ya ya kedua dokter siapa ketiga rumah sakit mana jam berapa coba ya coba kasih tunjuk dong gitu loh ya gila lu semuanya ya otak kalian tuh dimana Emang kalian pikir kalau tespek itu garis dua itu karena hamil waduh kita dibilang gila fungsi tespek buat apa temen-temen jelas-jelas di Google buat ngetes kehamilan kita pula yang disalahkan ini kita yang kagak belajar apa kayak gimana konsepnya temen-temen cek makanya Google tes tes itu bisa garis dua itu karena apa aja selain hamil ah elah gila jahanya karena tespek dua kayak gitu jadi blunder kemana-mana loli ya gue mau kasih tau deh temen-temen tespek fungsinya buat apa terus ngapain coba dia megang-megang tespek fungsi tespek udah jelas ya kalau kalian kapotik fungsi tespek itu buat apa malah kita yang dibilang gila malah kita yang suruh belajar terus dia ngapain coba ngecek-ngecek kalau dia bukan ngecek hamilan dengan garis dua apa maksudnya gue kagak ngerti deh apa nih maksud gue video-video sebelumnya walaupun garis dua juga nggak tentu hamil karena ada banyak penyebab tespek garis dua selain hamil iya okelah lanjut 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 gila kalian semuanya koloperasi percaya sama mereka kalau gua udah udah bikin ngevideo kayak gini kalau kalian tetap masih percaya mereka sakit berarti otaknya gua yang lebih gila percaya sama si loleh malah dibilang gila-gila terus dia tadi klarifikasi banyak banget gilanya ini yang ngeja apa ngejalanin siapa yang kerasain siapa lu yang lu percaya siapa gila ya di sini gua udah punya bukti yang tadi gua udah ngomong ya di sini gua punya bukti-bukti akurat ya dari dokter ya ya dan akan gua kasih tunjuk dan akan gua bawa nanti ke saat ke polisi ya oke dan kita lihat aja yang terakhir yang akan dipenjakan siapa woooow wangin seru wangin seru sedikit info kenapa kok tespek bisa garis dua tapi ya hamil ya karena pada saat itu sebelum gua ke Indo gua nggak hide dan di oke gua cek kenapa gua nggak hide dokter bilang gua kekurangan hormon makanya pada saat itu gua konsumsi obat hormon yang harus gua minum setiap hari karena disuruh dokter di UK tersebut kayaknya si lol ini curiga deh kenapa dia megang tespek apakah dia pernah berhubungan ya kayaknya suami istri temen-temen karena kan tespek tuh dipakai sebuat itu kenapa dia aneh-aneh ngecek kayak gitu ya kalau emang tentang hormon kan aneh kan terus kenapa kok bisa garis dua ya karena ya tadi gua bilang gua konsumsi obat hormon yang harus gua minum tiap hari biar gua bisa hide lagi gua minum obat tersebut dari gua masih di UK hingga gua ke Indo beberapa bulan lalu udah lama banget jadi dari situ hormon gua menambah banyak banget dan ngebikin tespek gua garis dua pada saat itu pun gua cek Halo dok dan dokter dari Halo doknya suruh gua tespek ngecek dan lihat hasilnya apa Oh Halo dok Oke terjawab ya ternyata garis dua tapi samar nah katanya dokter ya karena kamu konsumsi obat hormon tersebut bukan karena hamil dan sekarang Alhamdulillah gua udah lancar Hai dan sebenarnya ini privasi untuk gua karena ini tentang kesehatan gua bukan untuk konsumsi publik gitu aja singkat cerita dia berani menceritakan ini tapi tanpa bukti itu sama aja bohong loh coba itu lah tampilin dulu buktinya nih chatnya gitu kan nyawa ledek itu clear apa kalian percaya sih enggak sih tanpa bukti ya ditunggu part selanjutnya yang akan gua bongkar dan si tahu ke kalian gua udah capek ya diinjek dikatain mulu sama kalian semua udah saatnya kalian tahu tentang semua kebenaran gua kira diem adalah emas tapi ternyata enggak semakin lo diem semakin lo akan dan diinjek sama orang sekarang enggak akan gua biarin mereka semua enjek harga diri gua lihat aja ya percaya lo li diem saya sih tidak percaya ya karena lo li aja munculin aja udah klarifikasi tapi tanpa bukti yang awal mungkin kalau kalian lihat di mobil klarifikasi apakah itu namanya diem temen-temen harusnya tidak ada fitnah baru lagi nih ngapain gua kabur wey disini aja gua nggak tahu lo mau datang ke apart gua kok bisa ya pas waktunya ketika gua nggak ada di apart terus lu dateng bikin cerita seolah-olah gua kabur udah direncanain dari kapan dan disuruh yang mata-matain gua di sini jatuhnya lu udah ngegerebek lu emang dikira gua teror atau bandar oke nanti ini kita lanjut aja kita masih denger loli aja dari sisi loli dulu ya gua dibilang katanya apa katanya gua kabur ngapain gua kabur sedangkan disini aja tempat tinggal gua ya itu ngapain gua kabur ngapain lu bilang ke orang-orang kalau lu ngejemput gua gua udah nggak datengin gua ngapain lu ngapain datang ketika gua nggak ada di apartemen ya jelas lah gua nggak ada di apartemen orang gua tadinya kerumahnya Fadel gila emang udah selalu gua main kerumahnya Fadel nggak selalu tapi emang hari ini emang gua lagi kerumahnya Fadel dia berusaha membelokan ya nggak selalu tapi lu ngapain malem-malem cewek main pot kan cewek aneh sekali ya aneh serius aneh cewek ngalem-malem main pot padel lo nggak salah ini jam 1 2 3 an lah ya kenapa tiba-tiba lu dateng kok bisa pas gitu pas tiba-tiba gua pergi tiba-tiba lu dateng terus lu iming-imingannya omongannya katanya apa katanya gua kabur ngapain gua kabur tuh gua lagi ke kamar gua nih ya gue lagi kamar gua pengen tidur gua ya dan hari ini kenapa gua keluar ya kenapa gua hari ini pergi dari apartemen ya karena emang tiap sebulan sekali ya gua kasih tahu kalian semuanya aja tiap sebulan sekali gua itu selalu diganti seprangnya sama onernya ya gitu karena disini onernya baik-baik kali jadi tiap bulan itu selalu ganti ya entah itu super yang diganti atau itu mungkin ada galon yang habis jadi harus diganti gitu ya nih gua pengen kamar gua nih ya anjay nantangin ngapain lu ngapain lu kesini pas gua nggak ada ngapain ya terus bilang katanya apa gua gua kabur ngapain gua kabur ngapain ya gua masuk kamar gua masuk kamar guys gua masih nggak habis pikir ya kenapa ya dia begitu ya dia ke apartemen gua tanpa seizin gua maksa muduh onernya katanya nyimpen gua di dalam udah sakit ya otak lu waduh emaknya sendiri dibilang ya orang yang nggak salah apa-apa lu tuduh lu fitnah ya bekelewatan banget fitnah lu ya di sini tuh ngapain maksa-maksa kesini pengen masuk tuh ngapain Hah ngapain sampai grebek-grebek gitu ngapain makin seru nih makin seru di sini gua nggak takut di sini gua nggak takut sama lu ya karena di sini gua ini megang kebenaran nih di sini gua megang kebenaran nih fakta nih ya jadi gua nggak ada takut atau gua menghindar atau gua kabur dari lu ya nggak ada nggak ada kok bisa pas ketika gua lagi pergi tiba-tiba lu dateng terus lu bikin cerita seolah-olah gua kabur pinter lu licik otak lu tuh udah gua baca semuanya dibaca ini dari kecil sama lu ya jadi gua faham otak-otak licik lu otak-otak jelek lu otak-otak jahat lu ngapain lu begitu drama macam apa ini lu bawa semua orang sampai wartawan rame banget tadi gua lihat tuh di video ngapain lu begitu Hah sekarang di sini gua tanya di sini gua kan udah tinggal di apartemen ini udah dari lama udah berbulan-bulan kenapa baru sekarang dateng nah biar apa lu harus validasi pengen dilihat sama orang iya bener nitmir udah ke apartemennya gini-gitu Hah atau gimana gila lu itu sekarang jadi ngehalalin semua segala cara gue ya biar di sini tuh kebenaran nggak terungkap gitu ya jadi lu tuh mau semua orang itu semua orang tuh anggap lu tuh baik semua orang apa namanya anggap itu ibu yang baik ibu yang perhatian padahal Aduh gila ini ini drama macam apa teman-teman ibunya sendiri sih ini drama macam apa guys di jelek-jelekin boy boy gila gua nggak nyangka bakal sekaya gini capek gua selama ini jadi alat lu mulu capek gua ya diinjek-injek mulu harga dirinya sampai sekarang yang bahkan dua tahun yang enggak ada hubungannya malu nggak pernah ada kontak nama lo dibiayain sama lu juga kagak pernah tetap diusik hidup gua ya dia lupa dari kecil dulu dibiayain nih apa nih ngapain nih lu masuk kamar gua nih sampai ngemaksa-maksa begitu nih apaan yang lu cari emang mau pengen ngilangin apa nih ya dituduh dituduh paling berarti di sini gua pengen kasih tau kalian semua ya kalau gua ilang atau gua nggak ada kabar berarti di sini ulangnya siapa ulangnya Nikita Merzani ya karena dia pengen ngilangin bukti pengen ngilangin fakta ya nggak mau kebenaran terungkap tuh dia nggak mau ya makin di keter-ketir lo Lali lo kalau bener-bener fitnah jahat sih gila mukanya seserius ini temen-temen Wah gila sih bener-bener maknya sendiri cuy gue pengen tahu nih apa nih yang dihilangin apaan ya coba cari-cari yang diambil sama dia apaan nih apa nih Oh yang lu ambil ternyata laptop sama iPad Iya nih tuh harusnya di sini ada iPad sama laptop gua itu yang lu ambil iya Hah makanya lo segembar-gembar itu lu pantesan Loli marah guys tapi buktinya ada di sana semua sih ih 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 kita ada bukti baru orang manggil siapa tuh aduh aduh gua ada siapa tuh ada apa namanya abang lo ngapain cuman pengen ambil iPad sama laptop segitunya lu gila gua juga bisa kali kasih ke lu gua nggak butuh tuh laptop sama iPad dari lu ide ide gampang buat gua beli lagi berapa sih itu gila utangmu lunasin dulu Loli ya gua nggak bisa beli sendiri ini HP gua HP 15 plus 15 plus gue dari siapa gue sendiri uang2 sendiri gue yang cari ya gila ini apartemen siapa yang bayar gua pake uang2 sendiri sombong kali gue tengok-tengok kerja keras gua bukan dari lo jangan bilangin kalau selama ini lo nge nafkahin gua nanti akan gua bahas itu ya ada partnya ada itu tenang aja kalian semuanya gue nge-espek klarifikasinya partnya bakal banyak banget gue bakal mereaction terus nih kelewatan banget loh lewatan banget gila udah sakit ya otak lo sakit ya Hah gua nggak habis pikir loh cuman buat iPad sama laptop doang Oh ya segitunya lo gila sih gua yang lagi marah banget guys karena itu laptop sama laptop sama iPad Bukannya Allah yang selama ini gua apa namanya yang udah ngebayarin ini yang udah nakain ini tapi laptop sama iPad kenapa lo pengen balik pengen itu balik ke lu kenapa kan itu bukannya uangnya kita ya harusnya dari awal emang lu udah ngakasih karena gue juga nggak butuh gue bisa beli sendiri tapi tapi pakai pakai nggak perlu dateng ke apartemen gua lu apa namanya gerbek lu berantakin semuanya lu maksa ya Hak gua gila gila privasi gua jadi acak-acak sama lo ya privasi gua diacak-acak sama lo sekarang giliran gua untuk ngacak-acak hidup lu juga ya my god ya gue giniin ya kelewatan lo ya kali ini gue dari kemarin udah tahan-tahan emosi gua ya tapi bener ya lu emang pengen gue emosi Oh my god apa gila gua udah nggak peduli ya sama omongan lo ya yang bilang ngetahnya eh gua itu basi gua akan kasih tau semuanya ya gua akan kasih tau kebenarannya kejelekannya kebusukannya lo yang orang-orang nggak tahu lihat lo Loli ini ada kemiripannya guys ya gua kalau ngeliat Loli marah itu hampir mirip dengan emaknya sih ya kita nanti temukulah ya dia bakal bales apa nih seorang anak bisa bales apa nih dengan seorang Nikita Mirzani ya tanpa mereka sadari fakta terkuat dari mereka sendiri yang katanya mereka gua tinggal di kos-kosan tapi sekarang terbukti kalau gua di apartkan sampai mereka poskan gua nggak pernah bohongin kalian dan yang selama ini ngebohongin kalian Nikita Mirzani dan kelompoknya ya fakta yang kedua gua nggak tinggal bareng sama keluarga Fadel pisah tempat tinggal beneran beda tempat tinggal dua fakta terbongkar dari mereka sendiri apakah itu disebut fakta guys kayaknya enggak sih ini enggak terlalu ngeefek lah ya masa tempat tinggal kan bisa-bisa pindah-pindah lah ya nggak ada lo Nik Mir Bangsot lo Nik Mir diacak-acak semua sama lo percuma lo acak-acak kamar gua disini gua biang rasain dan alami gua yang jalan hidup gua gua habisi lu ya akan gua bongkar semua Oh my God pengen dihabisin seorang Nikita Mirzani gila ini enak ini problematik banget ya ini bermasalah banget sih gua gua baru buka begini acak-acak anj** lo gila lo gila ini semua apa Juni celana sama gua semuanya gua beli ini gua beli pake uang gua sendiri loh gila kerja keras gua selama ini diacak-acak sama lo buset gila 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 ini lu acak-acak pengen cari apaan lo gak ada gua ngumpetin apa-apaan lo disini malah justru yang ngumpetin kebenaran lo gila kaget lo gua lo diacak-acak begini lo baju gua lo lu gila cek-acak deh buset cari apaan lo di kamar gua lo uh buktinya ada gua disini nih anj** makanya lo begitu banget waduh sakit lo oh my god oh my god pertempuran yang makin seru guys kita lanjut lagi ya Wow gue gak expect dia bakal seberani ini bener-bener Wow dan dia bakal klarifikasi part selanjutnya jadi kalian harus subscribe kita bakal mereks part dari dia klarifikasi cindy apalagi jadi kan si cindy menyebarkan DMDM itu disebut palsu ya Oke kita lihat disini tertulis it is official Laura ini omongannya nggak bisa dipegang ya satu hari minta tolong bilang mau pulang tolong sampai aku hamil aku capek dipukul one day di melewati enggak karena lu mana alamat biru mau pakai cara lu aja gua bisa kan gitu lu suka buru-buru in sini jumpa gua kita lihat ini sih cindy kayaknya mensepil chatnya si Loli ya let's go oh iya bener guys ini DMnya asli sih karena ini akun asli ya ditampilin oh iya dia minta tolong Loli let's see I care for you move forward aduh pakai bahasa Inggris lagi bat tolong banget aku lagi pening urusan banyak hal dan aku minta tolong jangan tarik-tarik aku ke tuh kasus ini lagi kayaknya sih zi loli narik-narik kasus ya next makanya jangan kebanyakan ngemis ke orang 50.000 sampai 200.000 mana ceritanya sana sini kesebar panik nah berarti bener ya masalahin tank top tespek lu itu kesebar dari admin-admin fanbase lu kocak orang gua cuma nyampein ke maklu lu hamil itu itu juga permintaan lu pas putuskan lo dipukul itu diapet semua udah dapet buktinya say jangan banyak gaya kena kamu gantung diklarifikasi masih ini yaitu bener ya yes masalah tespek tuh bener ya yang bilang hamil tuh ya si Loli sendiri yang bilang it dia hamil ya lanjut lagi apalagi Ayo Loli udah ultra minta sana sini 50.000 200.000 wwkwkwk mau beli kue katanya apa mau morotin orang uh meja dia dapet duit dari morotin orang guys katanya si cindi guys ya inget guys katanya cindi lanjut lagi ini dari fey ruby ya sih ini nampil postingannya fey ruby jangan ke cindi lu ama gua aja FC pakai anduk neng oh ya ini masalah T T dan T ya oke asli dia yang suruh aku SS kasih mamanya tapi emang dari awal aku skin record karena dia sepertinya sembunyi tangan oh cakep ini ya ya kita coba lihat deh komentar netizen yang satu gua sebagai petugas medis cuma bisa ngakak secara terapi hormon yang lo maksud untuk memperlancar silikus height itu hormon progestron tidak bisa garis dua di tespek sedangkan di tespek itu hanya bisa mendeteksi hormon HCG hormon yang diproduksi oleh wanita hamil dari plesnera wih ada dokter temen-temen dokter apa ya oh petugas medis guys tuh dengerin tuh ayo kamu Loli jadi makin berinding nih kasusnya wah keren 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 ayo kamu ayo kamu ini yang saya tau ya emang tespek fungsinya buat pengecek kehamilan bukan ngecek hormon ada-ada aja ya sorry guys gua banyak minum ya BTW dari tadi karena emang saya tuh batuk-batuk ya supaya menghilangkan batuk jadi saya minum izin ya temen-temen kalau keganggu maaf oh ini masalah ini ya guys masalah ini waktu kel 1737 dia curhat minta dikasih tau mamanya karena udah capek cowoknya selingkuh dan mau pulang CCTV apart yang di diorang dan lain-lain sudah diamankan sampai jumpa di meja hijau wow itu bukan malam ataupun mau tidur isi curhatannya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum sengaja saya tidak munculkan suara dari awal karena saya tau dia akan menyengkal thank you Loli fitnah barunya sampai jumpa di meja hijau bisa dilihat ya di awal dia ngoceh-ngoceh tapi aku percepat karena emang udah flash disk kok semua bukti ada dari apa siapa nih Doktor Siska bahasanya enggak mencerminkan orang yang berhijab keibuannya enggak ada sopan santun sama sekali percuma pakai hijab tapi durhaka sama ibu Uduh cakep loh dia mempermasalahin gua tuh pakai hijab gila lo itu gua mana-mana ah gila lo tapi emang tujuan Oli mungkin direkam itu buat ke ibunya bukan ke kita tapi dia kok santai aja gitu tadi nantangin aku udah cancel wing height dan suruh Sherlock dia kabur WK kabur buat briefing tungguin aja dia oh ini tukang utang dikasih namanya enggak kabur tapi blok habis nantangin odi blok apain gua kabur tuh gua lagi ke kamar gua nih ya gue lagi ke kamar gua pengen tidur gua ya dan hari ini kenapa gua keluar ya kenapa gua nih disamperin takut dicat di blok ini buktinya ya malin kundang aja insecure sama nih bocah wk 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 banyak ngeles aja ya aslinya mah takut dia panik banget kayaknya sih panik sih guys kalau misalnya kalau kalian panik ya kalian bakal marah-marah ya si Loli itu hal yang saya lihat ya selama saya merekisan sih seperti itu mana ada apartemen diganti spray sama owner buset Oh iya bener juga ya terus kita coba lihat dari klarifikasinya si mail ya iso geak oke dan itu bener ya nama salah itu ya bener ya jadi yang nyamperin mereka berkesan itu ada dokter oki ada Nikita Merzani ada wail ada tiga orang nilai nyamperin karena klarifikasinya udah kelewatan banget sih jujur guys harus bisa diberi caraan baik-baik tapi ini lewat jelur sosial media jadi jangan salahkan kita ya merik kasus ini kamu dimana Neng katanya kamu udah siap mau kantor polisi ayo tadi aku kesana sama om kamu sama ibu kamu tuh ibu kamu terus sama dokter oke kamu kok nggak ada aduh Neng kamu dimana ayo katanya ini katanya apa katanya kamu udah siap gimana sih Neng kamu kabur lewat eh tangga family Mart ya aku ada lu CCTV nya kabur disamperin guys Laura Laura nih ya gua kasih tau ya tadi tuh kita disana lama terus di itu kan katanya kita fitnah kalau misalnya ini sekarang gua mikir deh lu ganti seprek sebulan sekali ih jijik banget gitu satu jijik nah terus di itu maksud gua gini kan itu pasti pihak yang punya apartemen itu kan ngelapor ke lu kan kenapa lu nggak pulang lu baru pulang jam 2 atau setengah 3 pagi kenapa kalau emang lu nggak kabur nih gua kasih tau sama lu lagi nih yaudah kalau misalnya emang lu nggak takut atau lu gimana atau lu nggak kabur yaudah lu tunggu aja sampai besok pagi jam 9 gua ibu lo semuanya polisi semua bakalan ada disana jangan kabur jangan alesan nih nanti jam 9 pagi jam 8 pagi gua cari yang nanti pulangin template banget ya lu bilang iPad sama Macbook diambil dulu Iya iyalah kan pakai duit ibu lo itu duitnya dia duitnya Nikita Mirzani lu harus inget lu harus inget terus lu bilang katanya gini duit apa gue juga bisa beli kok iPhone 15 gue ini beli pakai uang gua sendiri usaha gue usaha apa lu aja tukang tipu tukang tipu abis minjem duit orang lu blog itu WhatsAppnya lu blog tuh Instagramnya penipu makanya bilang punya duit gue kecil-kecil jadi tukang tipu tukang ngutang blog bukti apa yang lu keluarin bukti apa ya Ayo bukti mau dikeluarin udah berhari-hari lu nggak keluar keluarin udah deh lu jangan suka nipu-nipu orang jangan suka nipu-nipu orang nih gua kasih tau ya lu udah cukup nipu uang aja lu yang nipu lu yang minjem duit orang terus udah gitu ibu lo yang dikejar tuh Nikita Mirzani yang dikejar yang dicecer bilang mau ngilangin barang bukti lu yang mau ngilangin barang bukti orang bunting aku nggak bunting tunggu ya jam 9 pagi iyalah ya secara klarifikasi menurut gua blunder sih respect itu tujuannya buat itu dikit dikira kita tidak kita pula yang dikira tidak belajar teman-teman disini tuh kebeneran nggak terungkap gitu ya jadi lu tuh mau semua orang itu semua orang tuh anggap itu baik semua orang apa namanya sampai muntah ibu yang baik ibu yang perhatian padahal aduh aduh apa Loli Loli aduh apa kurang baik apa emak lu nyekolahin lu di UK kurang apa aduh apa aduh apa ada juga lu inget subuh-subuh nyamperin kulit sosok jadi lapunsel lu harus inget harus inget lu terjun dari lantai tiga waduh jangan-jangan capek gua selama ini jadi alat lu mulu capek gua jadi alat orang udah bisa nge-dj sendiri bikin video itu nggak lupa 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 bikin video yang begitu lupa ya diinjek-injek mulu harga dirinya sampai sekarang emang ada harga diri orang lu aja udah nggak pernah lu aja bunting di gimana ada harga diri satu lagi deh gua mau tidur gua ketawa tahu sumpah kan dia belakang semuanya gua bisa bayar kata-kata gitu gua bisa beli sendiri kenapa tuh emang udah ada yang mau ngutangin lagi emang udah pada masih pada percaya sama lu lagi yang suka ngutang yang habis ngutang habis minjem duit sama orang seorangnya di blog habis di blog alasannya ini terus minjem KTP terus kt buat pinjol gimana sih aduh 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 guys please jangan ada yang terkasih sama lo lagi saya klarifikasi aja udah mulai percaya sama loli guys emang loli itu kayak beneran ya tapi tidak udah percaya kalau ngeliat diri semua sisi ya Laura Laura jam segini lo update ya udah pada tidur lah Laura lo tunggu ya jam 9 ya Nikita Mirzani tuh kalau bangun tuh pagi ya dia pasti lihat WhatsApp gue lo tunggu jam 9 pagi jangan kabur terkabur lagi ter alesannya mau beli makan mau beli sarapan eh ini nggak pulang-pulang pulangnya pas kita udah pada nggak ada bro cupu cupu guys udah sakit sampe lemari gua gua garu buka begini acak-acak aneh lo lah lo gila sini tau apa judi sana gua semua yang gua beli ini gua beli pake uang gua sendiri loh masa enggak bohong kamu bohong ini uh hasil uang kamu nipu orang hasil kamu uang nipu uang judi online uang sindi uang yang banyak yang kamu tipu kamu pinjemin abis kamu pinjemin kamu blok itu bohong lu yang bohong lu yang bohong lagi ini ada beberapa baju dari ibu yang ibu lokasi gila gua suka sekali pertemuan ini kerja keras apa kerja keras nipu bang we sensor-sensor banyak banget ini kata-kata yang bahaya emang udah sakit pakai lemari gua di acak-acak lagi kekak-acak gue baru kepikiran lagi kayak itu honor disuruh ganti surprise itu honor apapun ini anak fitnahnya keterlaluan nih ibu lu nggak ada ngacak-ngacak itu kamar ya ibu lu nggak ada ngacak-ngacak itu lemari nih lu lihat nih bajunya ini jilbaku ini lemari lu nih nah lu lihat ini yang atas baju lu yang bawa kerudung lu nah ini yang lu pakai tadi kan lu yang ngacak-ngacak iya ini aja kelipet loh guys kalau ngacak-ngacak itu kasih soalnya konsep berantakan itu kayak gimana ini rapi loh cuma yang tengah aja dan itu parahnya nih baju dia sama jilbab dia bum kekuatan netizen teliti banget udah guys sampai sini aja karena saya sudah mau pergi saya minta maaf dulu saya undur diri kalau ada sesalah kata mau dimaafkan guys ya ini aja see you goodbye dan saya minta maaf sekali lagi kalau ada sesalah kata ya karena saya manusia biasa yang tidak lupa denger kata salah sampai jumpa di next video jangan lupa di klip tombol subscribe see you goodbye bye bye subscribe Oke guys subscribe channel MKR Project jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project subscribe channel FKR Project Hai guys sub indo by broth3rmax